Intro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bahaya loh, hati-hati jangan masuk ke situ Oh iya pak, iya pak Aduh, gimana ya, ada orang lagi Kok Willy, mana kok Willy Aduh, deneng udah deket lagi Kayaknya ada disini deh Oke, coba Nah, ada pintu dilarang masuk Jangan masuk deh, takutnya bahaya Cari yang di tempat yang lain aja Wah, udah aman nih kayaknya Lah, yang pintunya gak bisa dibuka sih Lah, ini kenapa woy Tolong Tolong Ada orang gak di luar Tolong 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 Iyo, iyo Baik lagi sama kita berdua Kak Stefanus dan Kak Luis Apa kabarnya adik-adik di rumah? Masih semangat nih nih gue? Harusnya masih semangat sih Ibadah online Iya dong, harusnya masih semangat Iya Karena Firmonton itu adalah Makanan rohani kita Betul banget itu Nah, biar adik-adik makin tambah semangat Nih Kak Tandi Kak Tandi Iya, Kak Tandi Maksudnya gak Yang ini nih Yang sulok di Natal KG Tahal lalu Oh Yang sulok Iya, iya, iya Nah Kak Tandi ngirimin video nih Buat adik-adik di rumah Wah, seru tuh kayaknya Biar Ibadah online-nya tetap semangat Nah Penasaran kan? Penasaran sama Kita saksikan ya Halo adik-adik Perkenalkan nama kakak Kak Tandi Hari ini kakak mau cerita nih Buat adik-adik nih Cerita tentang kehidupan kita Sebagai manusia yang diciptakan Oleh Tuhan yang sangat Sempurna sekali Nah, adik-adik Pernah gak adik-adik nih Mengalami permasalahan Demi permasalahan Nah, misalkan nih adik-adik kan Sekarang masih sekolah nih Pernah gak adik-adik merasa ketakutan di sekolah Ketika sedang menghadapi ujian Ketika sedang ada pekerjaan sekolah Ada pekerjaan rumah Nah, adik-adik pernah gak? Itu menjadi masalah buat adik-adik Misalkan nih adik-adik juga besok mau ujian Nah, tiba-tiba adik lupa nih Lupa untuk belajar ujian itu tersebut Pas ujian hari itu datang Adik-adik merasa cemas Cemas kenapa sih? Karena nilainya itu takut jelek Dan ketika nilai jelek itu Adik-adik takut diomelai oleh orang tua adik-adik Pernah juga adik-adik Pernah gak? Dibully sama temannya Dimarahi Dimusuhi Pernah gak adik-adik? Mungkin ada teman adik-adik yang gak suka sama adik-adik Dia merasa iri Nah, semuanya itu Menjadi beban adik-adik Mungkin ada juga permasalahan di rumah Yang kakak gak tau nih ya Kehidupan adik-adik Tapi ada Kakak mau kasih gambaran seperti ini adik-adik Seperti rubik ini yang berantakan Sama seperti kehidupan kita sebagai manusia Selalu mengalami cobaan demi cobaan Mungkin adik-adik Belajar merapikan rubik ini Satu layar ini udah sempurna Dua layar ini udah sempurna Dan ketiga yang di atas ini dirapikan Yang satu dan kedua ini akan berantakan lagi Percaya adik-adik Karena kenapa gitu Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri adik-adik Kita tidak bisa Mengandalkan kekuatan kita sendiri Sejago apapun kita adik-adik Kita gak mungkin bisa Yang bisa itu hanya Tuhan Yesus Tuhan udah menembus dosa kita Dia yang menyempurnakan kita Hidup kita yang lama Menjadi baru Karena Tuhan Yesus Kristus Dia mati di atas kayu salib Sehingga hidup kita menjadi lebih sempurna Apa yang terjadi ketika Hidup kita yang berantakan ini Datang kepada Tuhan Hidup kita yang berantakan tadi Menjadi sempurna Karena siap sih Satu pribadi yaitu Hanya Yesus Kristus Nah Kesimpulannya Aku mau kasih ayat buat adik-adik ini 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya Sebab dia memelihara kamu Sekian video dari kakak Selamat hari minggu Terima kasih Selamat hari minggu Selamat hari minggu Selamat hari minggu Ada yang senang Ada yang sedih Ada yang suka Ada yang luka Ada yang belok-belok Ada yang lurus saja Tapi kebanyakan belok-belok Jadi rubiknya itu Berapa Perumpah aman Hidup kita Kan di rubik itu Masukin kotak Berantakan nih Hidup kita berantakan Hidup kita berantakan Kita masuk ke Kotak itu Kita anggap sebagai Lawatannya Tuhan lah Gereja Iya bisa jadi Datang ke Tuhan Datang ke Tuhan Pirma Corona Nanti Di rumah aja Online Iya Betul Nah kan Berarti kan kita masuk ke lawatannya Tuhan Jadi Beres Ya gak sih Seperti itu ya Asalkan kita mau Derima Tuhan Jadi Kalau kita punya masalah Mau beresinya Jangan pakai keukatan sendiri Betul Datang ke Tuhan Nah Karena cobaan Cobaan itu Gak pernah Habis sih Selalu banyak Ada aja Nah jadi buat temen-temen Kalau misalnya Kami punya banyak masalah Datang sama Tuhan Doa Doa Puji Menerima Tuhan Yesus Nah Puji-puji Nah Karena kita mau mulai Baliknya kita Kita siapin hati kita Buat memuji dan menembah Tuhan Siap kan Luis? Siap Oke tetap semangat Ada yang di KG Warrior Let's go Halo semuanya Apa kabarnya? Baik Luar biasa Fantastis Yes 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 Gimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah Masih sehat-sehat kan? Sehat dong Oke Sekarang kita mau ngapain nih kak? Ya kita mau puji Tuhan dong Iya Sama-sama kita mau ibadah Kegas secara online ya kak Oh iya Masih semangat kan? Masih Oke Kita mau Masa seperti biasa dulu Iya kak Boleh-boleh Kegas Warrior Let's go Jesus Amin Iblis No 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 What's up? Kita mau nyanyi apa nih kak? Tapi kak Seluruh kita memujuin Kita berdoa dulu dong Kita mau sama-sama berdoa Kita melipat tangannya Tutup matanya Kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Tuhan Kalau hari ini kami boleh Datang lagi beribadah bersama-sama Tuhan Beribadah kega Tuhan Biar Tuhan yang memberkati kami Dari awal Pertengahan Hingga akhir ibadah Terima kasih Tuhan Berkati Papa mama Kakak adik Yang menemani kami beribadah Di dalam mama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mencap syukur Kami siap beribadah Yang siap beribadah Katakan Amin Oke Oke Kalau semangat Kita bersama-sama Puji Tuhan Satu lagu ini Sama-sama bergerak ya teman-teman Tanganku ke depan Tanganku ke depan Tanganku ke belakang Tanganku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Sekali lagi tangan Tanganku ke depan Tanganku ke belakang Tanganku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Sekarang kaki Kaki ku ke depan Kaki ku ke belakang Kaki ku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Sekarang kepalanya Pala ku ke depan Pala ku ke belakang Pala ku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Oke sekarang kita mau gabungin semuanya ya kak Oke Dari apa tadi Tangan Kaki dan Kepala Oke siap-siap Siap ya kak Siap dong Kita harus gerakan bareng kita Sambil bertepuk tangan Kedepan Kaki ku ke depan Kepala ku ke depan Dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan Puji Tuhan Bersama-sama Yeah Beri Tepuk tangan yang beri Buat Tuhan Yesus Aduh Aduh Masih kurang nih kak Iya nih Masih semangat nih Lebih semangat lagi ya kak Ada itu yang tadi Ini apa lagi nih kak Ada nih kak Hantu pujian Kita sama-sama Gerak-gerak Sama-sama Nah Nabi Nabi Dan istrinya Tiga orang Anaknya Tiga orang Mantunya Masuk dalam Bahtra hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lapan orang selamat, nabimu dan istrinya, tiga orang anaknya, tiga orang mantunya, masuk dalam bahasa, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lapan orang selamat, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan tangan kanan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki putar-putar lalu duduk, Ya, udah capek belum kak? Wah, kayaknya aku sih belum sih kak, tapi gak tau nih temen-temen yang di rumah udah capek atau belum? Belum dong pastinya, pasti semangat banget dong, Tapi sekarang kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyanyi, Ya, satu penyembahan, kita mau sama-sama datang sama Tuhan, Semangat lipat tangan dan tutup matanya, kita mau datang sama Tuhan, Wanita menggurapimu, Menangis di bawah kakimu, Demikian hidupku memengasihimu, Demikian hidupku memengasihimu, Yesus engkau baik-baikiku, Seperti wanita menggurapimu, Menangis di bawah kakimu, Demikian hidupku memengasihimu, Yesus engkau baik-baikiku, Sampai akhir, Sampai akhir, Ku menutup matanya, Ku tetap setia, Menanti janjimu, Sampai akhir, Sampai akhir, Sampai akhir, Ku dapatkan akota, Kehidupanku, Ku tetap setia, Menangis di bawah kakimu, Menangis di bawah kakimu, Menangis di bawah kakimu, Sampai akhir, Sampai akhir, Ku menutup matanya, Ku tetap setia, Menanti janjimu, Sampai ku dapatkan makota, Kehidupanku, Ku tetap setia, Ku melayanimu, Sampai akhir, Sampai akhir, Ku menutup matanya, Ku tetap setia, Menanti janjimu, Sampai ku dapatkan makota, Kehidupanku, Ku tetap setia, Ku melayanimu, Ku tetap setia, Ku tetap setia, Ku melayanimu, Ku tetap setia, Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Ku tetap setia, Ku tetap setia, Alah yang setia, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Alah yang setia, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tadi sudah menyembah dan juga memuji nama-Mu Tuhan. Setelah lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan yang berkati Tuhan, lidah dan bibir kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami berkati juga Tuhan, setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti Tuhan firman yang akan dibagikan ya Tuhan. Supaya itu dapat bertumbuh subur di tanah hati kami Tuhan, dan dapat berdoa dengan lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Alulia, Amin. Apa teman-teman di rumah sudah siap dengar firman Tuhan? Sihat dong. Oke, langsung saja kita dengar firman Tuhan yang satu ini. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Kavya. Nah, sekarang Kavya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri dengan semangat. Siap ya, kita mau katakan. Kega warrior, let's go! Belum semangat nih, ayo dong. Kega warrior, let's go! Jesus, amin! Iblis, no, 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 what's up! Nah, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Tuhan, Kavya mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, Kavya punya sebuah cerita. Mau dengar ceritanya? Mau kak? Coba semuanya duduk yang manis. Ayo! Tangannya dilipat, pandangannya fokus ke handphonenya atau ke laptopnya, telinganya dibuka. Ya, sudah siap mendengarkan ceritanya? Sudah? Ayo kita cakikan cerita dari Kavya yang satu ini. Ayo dengar-dengar. Suatu hari ada seorang anak bernama Chandra. Dia ini tampan, ceria, dan sangat suka bermain. Apalagi bermain games Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bukannya segera mengganti bajunya, tapi malah ingin langsung bermain games. Chandra sangat asik dengan gamesnya. Sampai-sampai, Chandra tidak sadar kalau hari sudah mulai sore dan menjelang malam. Tapi Chandra tidak peduli. Dia bertindak dengan sesuka hatinya. Bahkan mamanya panggil-panggil, Chandra tidak menghiraukan. Hampir saja membuat mamanya marah. Akhirnya Chandra bergegas untuk makan, supaya tidak dimarai mamanya. Dan dia makan dengan cepat, karena ingin segera bermain games lagi. Chandra lupa dengan tugas-tugas yang lain. Bahkan lupa mengerjakan PR, menyiapkan buku-buku sekolah. Yang lebih menyedihkan lagi, Chandra juga lupa untuk membaca Alkitab. Dia asik bermain games Mobile Legends, sampai larut malam. Akhirnya mama Chandra pun menenggur Chandra. Ya ampun Chandra, ini sudah jam 10 malam lho. Kok masih main games? Apa PR kamu sudah dikerjakan? Sudah baca Alkitab belum? Tapi Chandra berbohong. Chandra pura-pura tidur. Lalu mamanya mematikan lampu kamarnya. Taukah adik-adik, Chandra itu berbohong. Dia cuma pura-pura, supaya bisa bermain games lagi. Sampai akhirnya, dia tertidur karena mengantung. Keesokan paginya, Chandra terlambat bang. Saat di sekolah, Chandra ditegur oleh gurunya, karena tidak mengerjakan PR. Selain itu, hasil nilai-nilai Chandra pun jelek. Ibu guru sangat kecewa pada Chandra. Sampai-sampai, Papa Mama Chandra dipanggil ke sekolah, karena Chandra sudah mulai malas belajar di sekolah. Papa Mama Chandra sangat sedih. Chandra juga suka bertengkar dan berkata-kata kasar kepada temannya. Taukah adik-adik, seringkali kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Dengan bermain games, bahkan membuat hati Tuhan menjadi sedih, kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas-malasan untuk berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan malas untuk mengerjakan PR. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat hati Tuhan senang? Yuk, berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang. Dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Atas apa yang sudah kita lakukan? Tuhan, berbohong, bermalas-malasan, sering bermain games, suka bertengkar dan berkata kasar. Percayalah, Tuhan pasti mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Gimana dengan cerita kisah si Chandra tadi? Ada yang mau seperti Chandra? Mau? Tidak mau ya? Jangan seperti Chandra yang tadi. Tapi bagus loh, Chandra mau berubah. Chandra mau bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Ya, makanya adik-adik, kita tidak boleh bertindak sesuka hati kita. Bertindak sesuai dengan kemauan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Membuat rugi semuanya kan? Nah, seperti firman Tuhan yang dikatakan di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gimana adik-adik? Gimana adik-adik? Mau menjadi terang? Mau menjadi berkat? Siapa yang mau angkat tangannya? Yuk kita taruh tangan kita di dada. Tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama ya. Ikuti Kakak Fia berdoa, oke? Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, aku mau menjadi terang. Aku mau menjadi berkat. Untuk orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin aku roh kudus. Supaya aku bisa melakukan sesuai dengan perintahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Sifat-sifat seperti itu Sifat-sifat egois Gak boleh ada Gak cuma ke orang lain doang Dampaknya ke diri kita sendiri juga ya Iya Teman aja selalu gak punya temen Gak disupain orang Kita menghargai orang lain Betul Karena kalau kita merusukkan sama orang lain Kita harus menghargai orang lain Nanti orang lain akan menghargai kita juga Betul banget itu Itu kayak memetik gue sendiri ya Memanen gue sendiri Iya betul tuh Kayak video drama kakak-kakak tadi Kita harus juga Disitu kita harus belajar yang namanya menghargai orang lain Menghargai orang tua Ada waktunya Ya mau menghargai waktu juga Ada waktunya kita bermain Ada waktunya kita Dengerin nasehat Ada waktunya kita Belajar Ada waktunya kita Baca firman Betul Jangan di rumah aja Lupa baca firman Ini nih Jangan kebocakan main game Adik-adik Masih inget Jangan main game Jangan main game Nah Sampai disini dulu Kega kita ya Adik-adik Betul Kita harus berpisah Sampai jumpa Di Kega Berikutnya Tuhan Yesus memberkaki Bye Bagi Bapak Ibu Saudara Yang ingin memberikan Persembahan Perpuluhan Dana misi Dan dana gedung Dapat memberikannya Melalui nomor rekening Yang tertera Di layar berikut ini Ada Power Ranger Ada Doraemon Satya baja hitam Orang bilang dia hebat Ada kata kaca Kura-kura ninja Batman and Superman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Ada yang lebih hebat Namanya ajalib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Ada Power Ranger Ada Power Ranger Ada Doraemon Satya baja hitam Orang bilang dia hebat Ada kata kaca Kura-kura ninja Batman and Superman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Tapi buat kita Ada yang lebih hebat Namanya ajalib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Ada power ranger Ada Doraemon Satya baja hitam Satya baja hitam Orang bilang dia hebat Ada kata kaca Kura-kura ninja Batman and Superman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Ada yang lebih hebat Namanya ajalib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Jagoan kita Ada power ranger Ada Doraemon Satya baja hitam Orang bilang dia hebat Ada kata kaca Kura-kura ninja Batman and Superman Orang bilang dia hebat Tapi buat kita Ada yang lebih hebat Namanya ajalib Dia jagoan kita Namanya Yesus Namanya Yesus Jagoan kita Yesus Jagoan kita Yesus Jagoan kita Halo adik-adik Perkenalkan nama kata kata Andi Hari ini kata mau cerita nih Buat adik-adik nih Cerita tentang kehidupan kita Sebagai manusia Yang diciptakan oleh Tuhan Yang sangat sempurna sekali Nah adik-adik Pernah gak adik-adik nih Mengalami permasalahan Demi permasalahan Nah misalkan nih adik-adik kan Sekarang masih sekolah nih Pernah gak adik-adik merasa ketakutan di sekolah Ketika sedang menghadapi ujian Ketika sedang ada pekerjaan sekolah Ada pekerjaan rumah Nah adik-adik pernah gak Itu menjadi masalah buat adik-adik Misalkan nih adik-adik juga besok mau ujian Nah tiba-tiba adik lupa nih Lupa untuk belajar ujian itu tersebut Pas ujian hari itu datang Adik-adik merasa cemas Cemas kenapa sih? Karena nilainya itu takut jelek Dan ketika nilai-nilai itu Adik-adik takut diomongin oleh orang tua adik-adik Pernah juga adik-adik Pernah gak Dibully sama temannya Dimarahi Dimusuhi Pernah gak adik-adik? Mungkin ada teman adik-adik yang gak suka sama adik-adik Dia merasa iri Nah semuanya itu Menjadi beban adik-adik Mungkin ada juga permasalahan di rumah Yang kakak gak tau nih ya Di hidupan adik-adik Tapi ada Kakak mau kasih gambaran seperti ini adik-adik Seperti rubik ini yang berantakan Sama seperti kehidupan kita sebagai manusia Selalu mengalami cobaan demi cobaan Mungkin adik-adik Belajar merapikan rubik ini Satu layar ini udah sempurna Dua layar ini udah sempurna Dan ketiga yang di atas ini dirapikan Yang kesatu dan kedua ini akan berantakan lagi Kecaya adik-adik Karena kenapa gitu Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri adik-adik Kita tidak bisa Mengandalkan kekuatan kita sendiri Sejago apapun kita adik-adik kita gak mungkin bisa Yang bisa itu hanya Tuhan Yesus Tuhan udah menembus dosa kita Dia yang menyempurnakan kita Hidup kita yang lama Menjadi baru Karena Tuhan Yesus Kristus Dia mati di atas kayu salib Sehingga hidup kita menjadi lebih sempurna Apa yang terjadi ketika Hidup kita yang berantakan ini Datang kepada Tuhan Hidup kita yang berantakan tadi Menjadi sempurna Karena siap sih Satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus Nah kesimpulannya Akan mau kasih ayat buat adik-adik Satu petus lima ayat tujuh Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab dia memelihara kamu Sekian video dari kakak Selamat hari minggu Terima kasih Selamat menikmati